Intro Halo semuanya, hari ini kita akan mengerjakan bab peluang Pada soal kali ini diketahui terdapat data warna kesukaan dari 30 siswa Kemudian yang ditanyakan adalah frekuensi relatif dari setiap warna yang disukai oleh siswa tersebut Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan data kejadian dari setiap warna yang disukai siswa Jadi kita akan menentukan pergolongan warnanya Yang pertama, siswa yang menyukai warna putih ini ada 8 orang Kemudian warna biru ada 10 orang Kemudian warna merah ada 6 orang Dan warna hijau ada 6 orang Langkah yang kedua, kita akan menentukan frekuensi relatif dari setiap warna tersebut Untuk rumus frekuensi relatif adalah banyak kejadian Dibagi dengan banyak percobaan Berikut adalah rumus dari frekuensi relatif Kemudian kita akan menentukan untuk nilai tiap warnanya Warna putih Banyak kejadiannya adalah 8 per 30 30 di sini adalah total keseluruhan dari siswa yang memilih tiap warna Kemudian pecahan ini kita sederhanakan menjadi 4 per 15 Ini adalah frekuensi relatif untuk warna putih Kemudian kita lanjutkan ke warna selanjutnya Yaitu untuk warna biru Warna biru ini frekuensi relatifnya adalah 10 per 30 10 adalah total siswa yang menyukai warna biru Dan 30 adalah total seluruh percobaan atau total siswa seluruhnya Kita sederhanakan menjadi 1 per 3 Dibagi 10 Kemudian Warna merah Kita hitung frekuensi relatifnya Yaitu 6 per 30 Kita bisa sederhanakan dibagi 6 menjadi 1 per 5 Terakhir ada warna hijau Di sini nilainya sama yaitu 6 Sehingga 6 per 30 sama dengan 1 per 5 Sehingga jawaban akhir dari pertanyaan kali ini adalah Frekuensi relatif Frekuensi relatif untuk warna putih Warna putih adalah 4 per 15 Kemudian untuk warna biru adalah 1 per 3 Warna merah adalah 1 per 5 1 per 5 Dan warna hijau adalah 1 per 5 Berikut adalah jawaban dari pertanyaan kali ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.